PENCAPRESAN ANIS BASWEDAN Adi Prayitno menyarankan partai koalisi pendukung Anis BASWEDAN utamanya Nasdem lebih konfrontatif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi tanpa itu elektabilitas Anis hanya akan jalan di tempat bahkan mundur kalau koalisi Anis ini tidak berani nyerang Jokowi belak-belakan secara terbuka, konfrontatif bahasanya Bang Zulfan antitesa yang gak mungkin sampai garis finish ungkap Adi seperti dikutip dari Instagram etotalpolitik.com pada Sabtu 8 April 2023 pria yang kerap disapa Adi Prayit tersebut mengungkap bahwa elektabilitas Anis cenderung stagnan karena partai pengusung Anis belum kompak partai yang pertama kali mengusung Anis, Nasdem hingga kini kadernya masih berada dalam kabinet Jokowi dua partai lainnya, Demokrat dan PKS meski getol menyerang pemerintah dan Jokowi tapi belum cukup sebabnya Nasdem menahan-nahan mereka nah, Nasdem ngerim Demokrat dan PKS ngegas terus nyerang Jokowi terus tapi Nasdem nahan-nahan terus mereka bilang Jokowi bahagia Nasdem juga bahagia ya gimana mau mengkonsolidasi dukungan-dukungan kelompok pembawa anti pemerintah itu sambung ungkapan Adi karenanya ia menyarankan agar tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu benar-benar kompak sebagai antitesa Jokowi mesti total dan tidak setengah-setengah jadi kalau mau sampai garis finish tujuannya memang adalah ya harus head to head harus total futbol seperti yang dilakukan Barcelona ke gawang Real Madrid itu saja itu satu-satunya yang bisa menggaransi bahwa Anis bisa garis finish kalau nyerang ya kalau nggak nyerang waulohu alam sambung lagi ungkapan Adi singkatnya Adi Prime menyebut ada yang didambakan Anis dan pendukungnya tak akan tercapai di manuvernya tidak total benar-benar harus menyerang pemerintah Jokowi jadi sintesis saya sederhana kalau Anis mau sampai garis finish memang harus nyerang pemerintah harus serang Jokowi tapi itu nggak akan garis finish jalan di tempat bahkan mundur ke belakang dengan sendirinya tanpa ada yang narik ke belakang ungkas ungkapan Adi ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi acara relawan amanat Indonesia Anis di tenis Indor Senayan Glora Bungkarno Senayan Jakarta Pusat pada minggu 7 Mei AHI tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dia mengenakan jas Partai Demokrat berwarna biru didampingi sekjen Partai Demokrat Tekur Rifki sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaihu tiba di lokasi pada 14.00 lewat 21.00 waktu Indonesia Barat didampingi sekjen Habib Abuy terlihat juga elit Nasdem yaitu Sugeng Suparwoto dan Ahmad Ali mendampingi Anis Baswedan AHI mengaku diundang dan dirinya ingin mendengarkan pidato politik Anis mudah-mudahan kita bisa menyaksikan secara langsung visi misi dan gagasan besar yang akan disampaikan oleh Mas Anis yang juga merupakan baca pres yang diusung oleh koalisi perubahan yang diantaranya Partai Demokrat ungkap AHI menurut AHI dengan menyapa masyarakat secara langsung melalui media televisi dan juga secara publik Anis dapat menyampaikan apa yang ingin dicapai jika perubahan itu bisa diwujudkan bersama putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga mengungkapkan selamat ulang tahun kepada Anis Baswedan yang lahir pada 7 Mei 1969 AHI berharap Anis panjang umur dan sehat selalu sukses dalam perjuangan besar ini ungkap AHI nah setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis di kolom komentar dan nantikan update video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati